Ini adalah video ke 131, jadi sebelum video ini ada 130 video tutorial yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, terutama tutorial untuk pendidikan. Be Creative Teacher, 1 hari 1 video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Sisi kali ini adalah video lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Jadi lumayan jadul sebetulnya, videonya adalah mengganti background dan ukuran foto dengan Microsoft Word. Itu videonya, karena banyak pertanyaan, videonya adalah ini sebetulnya. Kalau saya klik akan menjadi ini. Ya videonya adalah ini nih, mengganti latar foto, ukuran foto dengan Microsoft Word. Di sini saya terangkan di bulan Juli 2019. Ini sudah banyak yang nonton dan juga di sini sebenarnya banyak pertanyaan. Saya coba perjawab pertanyaan-pertanyaan seputaran ini dan akan saya coba upgrade menjadi video yang berbeda. Kita coba. Nah, jadi sesi kali ini saya akan melanjutkan yang video kemarin, video ke-56. Kita akan bahas mengganti background atau latar foto tanpa ribet. Jadi kita akan bahas dua. Kalau yang tadi hanya pakai Microsoft Word, sekarang akan kita bahas online dan offline. Nanti kalau sesi offline bisa pakai Photoshop, pakai Pensock Pro juga boleh, pakai Game Shop juga boleh. Pakai Photoscape juga boleh. Atau pakai yang agak-agak baru itu boleh pakai Adware juga boleh. Atau yang ini juga boleh, pakainya Photolab itu juga boleh. Tapi yang sesi kali ini kita pakainya yang sederhana banget aja lah. Pakai Microsoft Word saja ya. Kita pakai Microsoft Word, sesi offline-nya. Untuk sesi online-nya nanti kita bahas bareng-bareng aja ya. Sesi offline-nya nanti bagaimana. Nah, tak lupa saya ingatkan Bapak-Ibu bisa klik di sana, di bagian atas. Untuk yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe, boleh cek di bagian sininya. Yang warnanya biru, semua video saya, saya taruh di sini. Yang warnanya biru, jadi silahkan. Kita mulai aja ya, bareng-bareng kita mulai. Sesi-nya pelajari pelan-pelan, jangan skip video ini agar bisa lebih jelas. Kalau memang oke, jempol ke atas. Kalau nggak oke, jempol ke bawah juga boleh. Gitu ya, jadi forumnya forum bebas aja. Sekarang kita mulai bareng-bareng aja ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om swastiastu, nama buddhaya, shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga. Remeh bagi kita. Bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan, bismillah. Mohon doanya. Satu hari, satu video tutorial. Yuk. Kita buka Microsoft Word-nya. Setelah itu, kita siapkan foto yang akan kita olah. Misalkan, misalkan ini fotonya. Saya coba copy, saya akan coba olah. Tinggal di paste saja. Foto ini akan saya olah. Backgroundnya, background awal warnanya biru. Akan kita ubah menjadi warna. Terserah kita kuning, merah, hijau, putih dan lain sebagainya. Kita akan coba bareng-bareng. Yang pertama langkahnya adalah, tinggal kita klik dua kali pada foto. Klik dua kali. Setelah itu, di bagian pojok kiri atas, ada tulisan Remove Background. Tinggal kita klik saja, Remove Background. Setelah itu, di bagian foto akan berbeda warnanya. Nah, kita seleksi areanya. Kita seleksi areanya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan, areanya adalah ini. Nah, areanya adalah warna area ini. Setelah itu, terlihat bahwa gambar muka cerah, baju putih berwarna cerah, dan sebagian cerah, sebagian berwarna ungu. Yang berwarna ungu menunjukkan, itu adalah area yang akan kita hilangkan. Yang berwarna cerah adalah area yang tetap. Nah, bagaimana cara menseleksi agar jazz ini, yang berwarna gelap ini, akan menjadi terang, sehingga akan tetap muncul. Caranya tetap di bagian pojok lagi, di bagian pojok kiri atas, ada namanya, Marks Area to Keep. Tinggal kita klik, setelah itu, ke bagian area yang akan kita keep, atau kita jaga tetap ada. Tinggal kita klik saja, kita klik lagi, ke area-area yang akan kita pakai, kita klik lagi, klik. Muncul tanda plus-plus banyak, seperti itu. Setelah itu, tanda plus-plus ini kita hubungkan. Tarik, hubungkan. Satu, terlihat ada perbedaan-perbedaan. Nah, terlihat perbedaannya sudah mulai. Ada bahwa, warna jazznya yang tadinya tertutup warna ungu, menjadi warnanya cerah, warna aslinya. Nah, sudah terlihat bahwa, jazznya sudah berwarna, terus, untuk area ini ada pin juga, saya tetapkan, sehingga, warna pinnya tetap ada. Sudah, biar saya cukup, tinggal kita klik enter. Enter. Sudah. Jadi, foto kita. Nah, foto ini, akan kita ganti, yang ini berwarna, backgroundnya berwarna putih, yang akan kita rubah menjadi background berwarna lain, sesuai dengan keinginan kita. Cara mengganti backgroundnya, saya coba buat beberapa file foto, beberapa gambar foto, agar nanti bisa terlihat bedanya. Nah, caranya tinggal kita copy, terus kita paste saja. Klik kanan, paste. Seperti itu, ini juga sama, tinggal kita paste lagi. Paste. Setelah itu, kita paste lagi. Ya. Terlihat ada, empat buah foto, dengan, latar berwarna putih. Akan saya coba, ganti dengan macam-macam latar. Cara mengganti latarnya, atau backgroundnya, dengan, di bagian atas, ada insert, insert di sini, shape, atau kotak. Shape ini, kita buat, kita sesuaikan dulu dengan foto yang ada. Misalkan, ini kurang sedikit. Ini, shape ini juga akan, posisi shape ini menutupi, menutupi gambar, karena berada di depan. Ini, tinggal kita buat, di belakang text. Tinggal klik kanan, wrap text, behind the text. Maka, warna latar biru, sudah berada di belakang foto. Ini, tinggal ketik control, eh, control ini, pencet, tinggal kita tarik. Itu saja, caranya untuk meng-copy-nya. Tarik saja. Sesuaikan. Tinggal kita sesuaikan saja. Sudah. Jadilah, sebuah, empat buah foto, dengan background berwarna biru. Untuk mengganti backgroundnya, tinggal di bagian shape di sini, di bagian shape, silakan mau di, isikan warna apa. Klik kanan, tinggal di format shape, fill-nya mau di fill apa. Di fill warna biru, tinggal diganti, misalkan warna kuning. Maka berubah menjadi, background berwarna kuning. Yang bagian sini, misalkan saya ubah menjadi, berwarna lain. Ini saya ganti merah, berarti background jadi merah. Yang ini, saya ganti warna, fill-nya yang lain. Misalkan, saya ganti warna, ungu, berarti jadi warna ungu. Yang ini, saya ganti fill-nya, menjadi warna, apa namanya, yang lain juga boleh. Nihat ke biru, misalkan. Jadi, ada foto dengan, bermacam-macam, background, warna. Begitu, untuk kehalusannya, di sini masih ada warna biru-biru, sedikit-sedikit-sedikit, itu karena tadi, saya tidak halus dalam, menseleksi, di bagian ininya. Di bagian apa? Remove background-nya, di bagian ceiling-nya, harus diseleksi-nya lebih, komplit lagi, jadi nanti akan lebih halus. Begitu. Cara singkat, mengganti, background. Tetapi, dua hal ini, sebetulnya ini adalah, dua buah, objek yang, belum bersama-sama, belum, belum bareng-bareng. Jadi, kalau kita geser, salah satunya, maka masih terpisah. Misalkan, ini masih bisa terpisah. Cara menggabungkannya adalah, tinggal di bagian ini, bagian depan kita klik, terus di bagian belakangnya, sambil mencet control, klik lagi. Setelah itu, kita klik, saya ulangi, bagian depan klik, bagian depannya juga, belakangnya juga di klik, sambil mencet control. Setelah itu, setelah itu, tinggal kita, klik kanan, group. Maka, ini sebuah, file yang tersendiri. Nah, ini sebuah file yang, sudah tergandeng, sudah bersatu. Sementara ini terlihat, ini belum nih. Ini terlihat, kalau saya tarik, ini belum. Dia masih file yang terpisah, antara, background dengan, kalau, di bahasa photoshop, antara background dengan, foregroundnya masih, belum bersama-sama. perlu digrupkan dulu, sehingga dia menjadi, sebuah file yang, bersatu. Caranya adalah, saya ulangi, caranya adalah, ketik fotonya, ketik bagian belakang, maaf, ketik, klik kiri, bagian background, dan, fotonya, depan, foreground, dan background. Sehingga, terlihat ada dua buah seleksi, setelah itu, klik kanan, group. Sudah, ini menjadi sebuah foto yang, sebuah file yang, berdiri sendiri apa, bergabung. Nih, begitu, cara, merubah background, atau latar, foto sesuai dengan, yang kita inginkan, secara sederhana. Lanjut, untuk kedua, bagaimana, cara membuat, ukuran foto, menjadi, sesuai dengan, yang kita inginkan juga. Cara mengganti, ukuran foto, tinggal di kita, klik saja, klik, dua kali, format object, setelah itu, di bagian sini, ukuran, tinggi dan lebarnya, ukuran tinggi dan, lebar dan tingginya, kita, atur, menjadi berapa dan berapa, atau, cara paling sederhana adalah, tinggal, kita klik kanan, pada foto, setelah itu, more light out option, di bagian sini, tinggal kita ganti saja, di bagian size-nya, size-nya, misalkan ini, saya ganti, tingginya adalah, 6, lebarnya adalah, 4, oke, ini yang kuning adalah, 4 kali 6, terus untuk bagian ini, klik kanan, sama, ini saya ganti, menjadi, 4, sininya, 3, misalkan, oke, ya, tadi sudah kita bahas, bagaimana caranya, mengganti background, menggunakan microsoft word, selanjutnya, untuk sesi online, itu jauh lebih mudah lagi, kita tinggal masuk ke, remove.pg, caranya adalah, seperti ini, tinggal masuk ke, browser-nya, kita masuk ke sini, remove.pg, setelah itu, disini sudah akan muncul, remove background image, di sini tinggal saya klik saja, nah, kita masuk ke sebuah halaman di sana, tinggal kita upload, sebuah file, ke sana kita pilih, misalkan, file yang ini, sama dengan yang tadi, ini sedang prepare, untuk upload, sebentar, setelah itu, ini gambar originalnya, ini gambar versi jadinya, jadi, background berwarna biru, langsung menjadi hilang, langsung menjadi hilang, menjadi ini, kita coba, jika sekiranya sudah jadi, tinggal, kalau mau, itu tinggal kita, sekiranya perlu di edit lagi, juga boleh, tapi saya tak pak, langsung download dulu, untuk yang edit, nanti versi selanjutnya, ini adalah filenya, file yang hasil tadi, saya langsung copy saja, copy, saya masuk ke, Microsoft Word, saya masuk ke Word saja, setelah itu, tinggal saya paste saja, ini tinggal saya paste, maka hasilnya adalah, sebuah foto yang, backgroundnya berwarna, bening, atau tidak ada backgroundnya, ini tampilan, hasil dari yang tadi, jadi tinggal sangat praktis, tinggal satu kali klik saja, sudah jadi sebuah foto, tinggal kita tambahkan, seperti yang, tadi, kita tinggal tambahkan, apa namanya, kita tinggal tambahkan, background, sesuai dengan keinginan kita, disini misalkan, ini tadi, seperti yang kita praktekkan, ini tinggal kita, pindah ke belakang, maka, dia menjadi, gambar yang, sesuai dengan yang tadi, nah, ini sudah jadi, langsung menjadi, tinggal kita ganti, warna backgroundnya, ini misalkan saya copy saja, seperti yang tadi, jadi langkahnya, sangat sederhana sekali, tinggal kita, kita masukkan saja, yang bagian belakang, tinggal saya copy-copy saja, maka akan menjadi, file yang, sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan ini, tinggal kita isikan, sesuai dengan yang kayak tadi, maka jadilah, file background, sesuai dengan keinginan kita, tapi, di bagian itu, sebetulnya, di bagian ini, di bagian remove, BG, sebetulnya, bisa kita edit di sini, kalau kita edit, sebetulnya, backgroundnya, bisa kita ganti, sesuai dengan apa yang kita inginkan, jadi, misalkan fotonya, bukan berupa, pas foto, misalkan, fotonya, saya coba cari, foto lain, misalkan, sebentar, misal, saya pakai foto yang lain, misalkan, saya coba cari foto yang lain, misal, sebentar, saya punya sebuah foto yang ingin saya ganti backgroundnya, maka, ini proses untuk uploadingnya, terlihat bahwa, original fotonya adalah ini, ini original fotonya, ini adalah hasilnya, akhirnya, jika memang sekiranya ada perlu pengeditan, maka jangan langsung diunduh dulu, jangan langsung di download, tapi di edit dulu, di edit, setelah itu, tinggal kita masuk ke erase di sini, masuk ke erase, ini tinggal kita sesuaikan, ini kita hapus saja di bagian ininya, yang sekiranya tadi, tidak kita butuhkan, ini tinggal saya klik erase saja, jadi, sebentar, ini tinggal, proses, penghapusan, sedikit, jadi menghapusnya tidak terlalu banyak, nah, sekiranya memang sudah, dirasa cukup ini, oke, cukup, maka, setelah itu, tinggal kita masuk ke bagian background, kita bisa rubah backgroundnya, backgroundnya ini, kita bisa rubah sesuai dengan template yang ada, misalkan saya rubah menjadi ini, misal saja, ini tampilannya jadi seperti ini, misalkan kita rubah template yang menjadi, yang mana ya, misalkan di sini banyak, template yang ada, ini misalkan, itu tampilannya nanti akan menjadi seperti ini, atau, jika backgroundnya, bapak ibu menghendaki background yang lain, sebetulnya bisa, di bagian sini tinggal select foto, untuk menjadi background, kita tetapkan backgroundnya apa, misalkan backgroundnya, misal saja ya, misal backgroundnya adalah, inilah misal saja, saya asal saja ini, nah ini berarti, ini sudah jadi backgroundnya, jadi backgroundnya sudah ada, fotonya sudah ada, jika memang segera sudah bagus, tinggal di unduh, ini tinggal di unduh saja, download image, maka, jadilah sebuah gambar baru, yang sudah jauh lebih baik, backgroundnya sudah kita rubah, sesuai dengan yang kita inginkan, demikian, sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan kebermanfaatan, kalau suka jempolnya ke atas, tidak suka jempol ke bawah juga boleh, demikian, terima kasih, tetap semangat, tetap berkarya, tetap menjadi kebermanfaatan, untuk semuanya, salam, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan, bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi, jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like, jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan jadilah di media sosial, jika memang butuh updating data, dari saya setiap hari, silahkan subscribe, dan tekan tombol lonceng, terima kasih, salam dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax